Jangan lupa subscribe dulu ya, dan jangan lupa pencet juga tombol loncengnya, agar bosku tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Persiapan Lokasi Menentukan lokasi kandang adalah hal pertama yang perlu disiapkan, karena tempat yang nyaman memudahkan burung untuk beradaptasi dan terhindar dari resiko stres. Syarat-syarat lokasi yang baik untuk beternak murai batu adalah, Lokasi kandang harus tenang dan nyaman. Hindari memilih tempat ramai seperti dekat dengan pabrik, bengkel, ataupun terlalu bising dengan lalu-lalang kendaraan bermotor. Lokasi yang ideal sebaiknya juga harus aman dari gangguan binatang liar atau predator dan tentunya aman dari pencuri. Sebaiknya, lokasi kandang berada di dekat rumah, baik di halaman samping, depan, ataupun belakang, serta bisa juga menyewa lahan untuk pembuatan kandang ternak murai batu. Usahakan, dalam penangkaran tidak ada burung lain yang dapat mengganggu dan bahkan membuat burung murai menjadi stres, dan imbasnya pasti tidak mau beriproduksi. PEMBUATAN KANDANG Desain serta dekorasi kandang, Anda bisa melakukannya sesuai dengan keinginan Anda. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang murai batu. Langkah pertama, bentuk kandang sesuai dengan lokasi yang telah Anda siapkan. Atur dasar kandang dan berikan alas berupa tanah atau juga bisa dengan pasir yang sedikit dicampur dengan kapur. Hal ini berfungsi untuk mengontrol keasaman kotoran yang dapat menyebabkan kandang menjadi lembab dan dapat menimbulkan berbagai bibit penyakit. Selain itu, kandang harus diberi sekat. Sekat dapat terbuat dari tembok, triplek, atau penyekat lainnya. Hal ini berfungsi agar suhu di dalam kandang tetap terjaga dan terhindar dari gangguan tikus maupun burung lainnya. Perhatikan juga sirkulasi udara dalam ruangan kandang. Berikan ruang terbuka dalam kandang agar memperoleh penyinaran sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan burung. Upayakan kandang terlindung dari hembusan angin yang kencang. Karena hal ini akan menjaga kenyamanan burung agar tidak mudah kaget. Dan jangan lupa, buatlah sarang untuk tempat bertelur burung. Untuk menjaga suhu tetap hangat pada saat musim penghujan, sediakan lampu berukuran 5 hingga 10 watt di dalam kandang. Pemilihan induk Memilih induk murai batu yang baik tidak harus yang berharga mahal. Berikut ini, cara-cara memilih induk murai batu yang baik. Untuk indukkan pejantan, pilih burung murai jantan yang sudah jinak atau tidak takut dengan kehadiran manusia. Karena burung yang jinak akan lebih mudah untuk ditangkarkan. Tidak seperti burung murai batu hasil tangkapan hutan yang masih harus beradaptasi. Selain itu, tingkat stres burung tangkapan masih cukup tinggi. Sehingga agak sulit untuk dijadikan indukan. Untuk memilih pejantan, disarankan diambil dari peternak atau hasil penangkaran. Hal ini akan memudahkan Anda mengawali usaha peternak burung murai batu. Pilihlah pejantan dengan umur lebih dari 2 tahun. Biasanya dengan usia tersebut, pejantan sudah lebih matang untuk bereproduksi. Pejantan yang baik tidak memiliki cacat fisik, baik pada kaki, sayap, kepala, mata, ataupun pada tubuh lainnya. Pilih pejantan yang dalam keadaan sehat, memiliki napsu makan yang kuat, bergerak lincah, dan bulu tidak kusam. Karena burung yang sehat, juga akan semakin mudah untuk diternakkan. Sedangkan untuk indukan betina, pilih induk betina yang memiliki usia lebih dari 1 tahun. Karena pada usia ini, burung murai batu betina telah siap bereproduksi. Pada betina yang pertama kali bertelur, kadang telur tidak berhasil menetas. Hal itu adalah wajar, karena itu merupakan telur pertama kali. Pilihlah betina yang sehat, lincah bergerak, dan napsu makannya banyak. Jangan memilih burung yang memiliki badan kurus, itu menandakan burung kurang sehat dan sangat rawan kematian. Jadi hal tersebut wajib Anda hindari. Untuk induk betina yang baik sama dengan pejantan, yaitu pilih yang jinak dan tidak takut dengan manusia yang diperoleh dari hasil penangkaran. Pada murai betina yang jinak, biasanya proses pengeraman telur bisa berjalan dengan baik, karena burung tidak mudah kaget akibat kedatangan Anda saat memberi makan. Kadang ada yang menyarankan pilihlah betina dengan warna yang keabu-abuan. Itu juga bagus, namun sebenarnya hal tersebut bukan menjadi faktor utama dalam memilih betina yang berkualitas. Dan yang terakhir pastinya, jangan memilih induk betina yang cacat fisik, baik pada sayap, kepala, maupun pada kakinya. Pemberian Pakan Agar sukses beternak dan menangkarkan burung murai batu, maka Anda harus memperhatikan pakan alaminya. Pakan alami burung murai batu yaitu berupa serangga seperti jangkrik, cacing, ulat hongkong, serta telur semotrangrang atau kroto. Sebaiknya, sajikan pakan alami kurang lebih 2 hingga 3 jenis pakan dalam kandang. Hal ini berfungsi sebagai pelengkap nutrisi antara pakan satu dengan pakan yang lainnya. Pemberian tambahan pakan seperti fur juga harus disediakan, agar ketersediaan pakan dalam kandang selalu terjaga. Pemeliharaan anakan murai batu Pemeliharaan anakan murai saat masih kecil sangat diperlukan. Ada beberapa perlakuan dalam betenak burung murai agar anakan terhindar dari kematian. Berikut ini langkah-langkah perawatan anakan murai batu. Setelah burung menetas, cermati dan amati perilaku induk. Jika induk bisa menjaga dan memberikan pakan dengan baik, maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkan pakan serangga atau ekstra fooding berupa jangkrik dan kroto. Hal ini berfungsi agar anakan juga terpenuhi gisi yang dibutuhkan. Namun jika perilaku induk yang menyimpang, karena kadang ada pula induk yang tidak suka terhadap anaknya, kadang bisa jadi induk pejantan maupun betina membuang anaknya sendiri dari sangkar. Maka langkah yang kita lakukan adalah mengambil anakan tersebut dan merawatnya sendiri. Dalam perawakan anakan yang baru berumur 5 hingga 7 hari, maka kita memerlukan tempat yang hangat, seperti kardus atau sangkar inkubator untuk menjaga suhu udara. Karena anakan murai sangat rentan dengan suhu udara luar. Berikan juga pakan alami berupa kroto atau jangkrik yang dicampur dengan fur halus. Berikan pakan 3 hingga 5 kali sehari, sesuai dengan kondisi burung apakah masih lapar atau tidak. Hal ini kita lakukan karena kita menjadi ibu asuh bagi anakan murai tersebut. Jadi harus senantiasa menjaga kebutuhan pakan dan gisinya. Langkah pemeliharaan anakan yang dipisah ini bisa juga sebagai alternatif agar induk bisa cepat beriproduksi kembali. Jika anakan kita pisah, biasanya dalam kurun waktu 1 bulan, induk murai sudah mulai birahi kembali dan siap beriproduksi. Perawatan anakan murai dilakukan hingga burung bisa makan sendiri, bergeser dari fur basah ke fur kering. Setelah itu, burung bisa dimasukkan ke dalam kandang mereka sendiri. Beternak murai batu sepertinya mudah, namun ketekunan dan kesabaran harus benar-benar Anda miliki. Karena keberhasilan itu tidaklah instan, semuanya butuh proses yang harus dilalui. Jadi saat burung yang Anda ternakan belum beriproduksi dalam kurun waktu 5 hingga 6 bulan, itu adalah hal yang wajar. Tidak ada peternak yang tiba-tiba berhasil. Semuanya berawal dari ketekunan dalam usaha. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.